15 tahun lalu, saya memutuskan untuk mengejar impian saya melalui internet. Dari mulai nggak punya apa-apa, sampai memiliki perusahaan yang berhasil menembus pasar internasional. Satus persen memasukkan saya datang dari berbagai sumber di internet, jadi bukan cuma satu doang. Untuk seseorang yang baru masuk ke dunia cari uang di internet itu wajar kalau nggak bisa langsung dapat duit. Tapi kalau terus terbawa arus yang salah dan terjebak di situ, maka bisa terus mengalami kesulitan. Dari semua proses trial and error selama 15 tahun, saya menemukan ternyata untuk bisa berhasil di internet, cukup punya tiga kemampuan saja. Cuma sampai saat ini, masih banyak banget orang yang tidak menyadari tiga kemampuan tersebut. Tapi kalau berhasil menguasai, tiga kemampuan tersebut bisa menghasilkan uang yang lebih dari cukup. Dan tiga kemampuan ini sebetulnya adalah hal landasan untuk bisa berhasil termasuk di luar internet. Mari kita mulai dengan fondasinya dulu. Fondasi ini penting untuk dibangun, karena kalau nggak, hidup kita bakal terus jalan di tempat. Halangan pertama dan juga cukup kuat untuk ditembus itu datangnya dari diri kita sendiri. Otak itu kayak otot, kalau dilatih dengan benar, disertai nutrisi yang tepat, maka akan bertambah besar dan kuat. Dan sebetulnya, kita juga melakukannya setiap saat. Jadi nggak bisa baca dan berhitung, karena belajar, akhirnya jadi bisa. Jadi nggak bisa naik sepeda rada dua, karena dilatih, akhirnya jadi bisa. Bahkan untuk bisa makan sendiri pun, kita harus belajar dulu. Tapi semakin bertumbuh dewasa, semakin banyak orang yang lupa akan hal tersebut, dan malah memiliki fixed mindset. Yaitu percaya kalau kemampuannya sudah tidak bisa dikembangkan lagi, dan ini sering terjadi tanpa disadari. Orang dengan fixed mindset seringkali mengendari tantangan baru. Kalau melakukan hal yang sulit, biasanya langsung nyerah. Tapi kalau melihat orang lain sukses, suka merasa iri. Melihat tetangga beli mobil baru, langsung panas ngembul. Hal tersebut biasanya diakibatkan oleh ketakutan dan keraguan yang berlebih. Sifat rendah diri juga bisa menyebabkan fixed mindset. Kenapa sangat penting untuk memperbaiki dulu mindset sebelum melangkah lebih jauh? Dalam menguasai tiga kemampuan untuk dapat banyak duit itu nggak gampang. Harus melalui jalan terjal dan berliku. Membutuhkan waktu panjang dan usaha keras yang namanya tantangan, rintangan, pasti bakal datang menghampiri. Tapi ini bukan berarti tidak mungkin. Yang harus kita kembangkan dulu adalah growth mindset, yaitu memiliki keyakinan bahwa diri kita bisa menjadi lebih baik melalui pembelajaran, latihan, dan kerja keras. Jadi untuk bisa berhasil itu, otak kita harus dilatih dulu agar mau bisa berhasil. Kalau gagal melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan, jangan bilang nggak bisa atau langsung nyerah. Tapi bilang belum bisa, dan untuk bisa berarti harus belajar lagi. Setiap menunggu tantangan atau melakukan kesalahan, manfaatkan hal tersebut sebagai peluang untuk belajar. Identifikasi sumber masalahnya dan cari solusi dengan mengedukasi diri kita. Kalau lihat orang yang lebih sukses, berusahalah untuk tidak iri, tapi jadikan inspirasi. Belajari apa yang sebenarnya ia lakukan. Otak itu seperti otot, harus terus dilatih. Dua sifat yang harus dimusnahkan adalah malas berlebihan dan serakah. Dua-duanya hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Karena membuat kita selalu menginginkan uang instan dan nggak mau susah. Malah bisa jadi nyusahin orang lain. Di fase awal, minimal kuasai satu skillet kerja dulu. Yang mudah dan bayarannya murah dulu juga nggak apa-apa. Yang penting bisa kerja dulu kalau memang punya kebutuhan yang berdesak. Yang sangat membantu adalah mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif dan memiliki visi sama dengan kita. Kalau susah nemuin mereka, coba gabung dulu aja dengan komunitas online. Nah, di luar kerja, gunakan waktunya untuk membangun masa depan yang cerah. Itu dengan mengasah tiga kemampuan yang bisa meningkatkan penghasilan kalian. Sebabnya, hanya memiliki skill kerja aja itu nggak cukup. Perjalanan dalam menguasai kemampuan pertama dimulai. Waktu masih muda, saya pernah menghindari kemampuan ini. Karena dulu memang nggak suka. Dan saya lihat juga sebetulnya banyak orang yang tidak beruli dengan kemampuan ini. Tapi setelah mengalami banyak kegagalan, saya mendapatkan kalau kemampuan ini ternyata bisa melancarkan rejeki. Mungkin kalian udah pernah sering dengar tentang seseorang yang berpendidikan tinggi, tapi nggak bisa dapat klien terus cari kerja juga susah. Di sisi lain, ada orang yang berpenghasilan tinggi, padahal tidak sekolah tinggi. Nah, disinilah pentingnya kemampuan pertama, yaitu menjual. Menjual di sini bukan selalu harus nawarin produk atau jasa sama orang lain. Tapi dalam keseharian, seringkali kita harus meyakinkan orang lain untuk melakukan hal yang kita inginkan. Contoh sederhananya seperti meyakinkan temen agar mau nonton film favorit kita, atau agar dia mau untuk diajak ke suatu tempat. Saat kita ngelamar kerja, kita juga sedang berusaha untuk menjual kemampuan kita, agar calon employer yakin kalau kita adalah orang yang tepat untuk dipekerjakan. Nah, untuk meminimalkan penolakan yang terjadi, pahami dulu bahwa manusia itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Satunya kalian jualan barang ke temen karena lagi butuh duit, terus kalian bilang begini, Lu belilah HP gue, gue lagi butuh duit nih. Kemungkinan besar temen kalian nggak bakal tertarik, kepaling temen kalian itu bilang sorry lagi nggak punya duit. Itu karena orang tersebut tidak melihat adanya benefit atau manfaat yang bisa didapat oleh dirinya. Orang hanya memberikan sesuatu jika ada timbal balik yang dia inginkan. Dalam kata lain, ada nilai tukarnya atau value. Jadi kita harus bisa mempengaruhi pikiran orang lain, bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang diinginkannya. Yang pertama harus dipelajari adalah ilmu persuasi. Langkah-langkah dasarnya seperti ini. Awalnya bangun dulu hubungan baik, berusaha ramah dan hangat agar lawan bicara kita merasa nyaman. Cari kesamaan dan cari tahu soal keinginan, kebutuhan, atau kekhawatiran orang tersebut. Jadi di sini fokusnya itu menolong dulu, bukan langsung jualan. Kalau suasananya udah lebih enak, baru berikan bukti. Karena orang lebih mudah diyakinkan kalau ada buktinya. Kalau jualan produk, biasanya ada demonstrasi produk. Kalau dalam kerja, kita harus tunjukkan potensi kita. Dan kalau lagi ngecer gebetan, tunjukkan kalau kita memang orang yang bisa melengkapi calon pasangan. Ini sebabnya kenapa kita harus ngerti dulu kebutuhan atau kekhawatiran orang tersebut. Nah selanjutnya tinggal bangun koneksi emosional secara lebih mendalam, melakukan ajakan, dan tindak melanjuti. Rasa keberatan atau penolakan itu biasa terjadi. Kita harus bisa baca juga untuk handle keberatan tersebut. Tapi memang kemampuan ini datangnya karena pengalaman dan pembelajaran secara kontinu. Jadi harus tekun dan sabar. Yang penting untuk dicatat di sini, kita juga harus membangun kepercayaan agar tercipta hubungan baik yang gak panjang. Jadi jangan gunakan seni persuasi untuk memanipulasi orang. Bagaimana kalau diri kita seorang pemalu? Ini sebetulnya sama dengan saya, seseorang yang pemalu. Nah yang saya lakukan, belajar copywriting atau seni persuasi melalui tulisan. Dulu saya menggunakan website dan blog sebagai sarana pembelajaran saya dan latihan saya, yaitu dengan nulis artikel. Di zaman sekarang kalian bisa manfaatkan sosial media, mau nulis tweet, artikel, atau skrip buat bikin konten. Gak usah mikirin soal viral dulu, yang penting bisa terjadi progres walaupun bukan progres yang besar. Ilmu yang bisa membantu agar apa yang kita tawarkan bisa menyangka oleh banyak orang adalah marketing. Tentunya saat kita berusaha menjual produk atau jasa, marketing ini sangat berguna. Memang proses dalam meningkatkan pampuan diri ini membutuhkan banyak waktu, makanya growth mindset itu penting. Karena kalau enggak, kalian gak bakal tahan atau cepat nyerah. Tapi sebetulnya kita gak harus melakukannya sendirian, dan sebentar lagi akan saya jelasin. Memahami cara menjual membantu kita dalam mendapatkan uang, tapi hanya langkah pertama. Tidak menyamin kalau kita bakal dapet banyak duit. Nah, untuk memperbesar potensi keberhasilan, kemampuan kedua dan ketiga nanti, perlu dikuasai kalau mau meningkatkan penghasilan menjadi lebih tinggi. Dan kemampuan kedua ini adalah membangun. Membangun di sini artinya memang terlalu umum ya, karena apa yang spesifik harus dibangun itu tergantung bidang yang kita geluti. Bisa membangun produk, dan ini bentuknya bisa konten, aplikasi, mesin, sistem, jasa dan keterampilan, atau apapun yang bisa kita jual. Lalu membangun audiens, dan ini menurut saya sangat penting. Membangun audiens, salah satunya di Medsos, memungkinkan kita untuk bisa menjual lebih mudah, tapi audiensnya harus terbangun dulu. Lalu ada membangun branding, ini baik personal branding, atau branding usaha, atau produk kita, bergantung juga dengan bidang atau bisnis modelnya seperti apa. Nah, dengan menguasai kemampuan membangun audiens dan branding, kita bakal punya kemampuan untuk menginfluens, atau mempengaruhi banyak orang. Dan kalau kita juga punya kemampuan membangun produk yang bermanfaat, maka bisa dijual juga kepada audiens. Dalam urusan cari duit, yang namanya membangun network atau koneksi itu juga cukup penting, entah itu kolega, afiliate, atau mungkin supplier kalau buat yang membangun toko. Selain itu, kemampuan membangun tim juga bisa diperlukan. Dan kalau penghasilannya ingin lebih tinggi lagi, yang paling penting adalah membangun banyak aset yang memungkinkan kita untuk mendapatkan beberapa jenis income yang berbeda. Yang pertama, yang biasanya kita pakai untuk kebutuhan adalah earn income. Ini bisa gaji, bayaran dari freelancing, jadi driver taksi online, pokoknya pemasukan yang kita dapat dengan mengeluarkan keringat. Yang kedua adalah pasif income. Ini bisa dari penyewaan, misalnya sewain mobil, rumah, dan lain-lain. Terus bisa juga dari royalti. Nah, pencipta lagu atau penulis buku biasanya dapat royalti. Terus yang ketiga adalah portfolio income. Ini bisa bunga deposito, dividen saham, capital gain, itu termasuk portfolio income. Nah, menurut Nafal Rafikan, seorang pengusaha dan investor dari Amerika keturunan India, kalau kita bisa menjual dan membangun, maka kita tidak akan bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan di sini tentunya dalam hal mendapatkan uang. Jadi kalau memang ngerti, cari uang itu udah nggak perlu pakai cara-cara yang negatif atau dilarang. Dan Nafal Rafikan ini juga mengatakan kalau kita tidak harus melakukannya semua sendirian. Karena memang nggak semua orang bisa hebat dalam membangun dan menjual sekaligus. Salah satu contoh yang hebat di keduanya adalah Elon Musk. Tapi kita semua ya belum tentu juga bisa jadi Elon Musk. Nah, untuk mengakserasi kemajuan kita, miliki kemampuan yang ketiga, yaitu mendapatkan leverage. Leverage adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Ini bisa suatu alat, reputasi, koneksi, akses, soal saat spesifik, uang penjaman, dan lain sebagainya. Apapun itu, kita harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan leverage yang kita butuhkan. Dengan memiliki leverage, kita bisa meningkatkan penghasilan dengan bekerja lebih sedikit. Dan menurut Naval ada 4 jenis leverage. Ini saya juga setuju dengan Naval, karena saya sendiri memiliki 3 dari 4 leverage tersebut. Yang pertama adalah labor leverage. Dalam menjual atau membangun sesuatu, kita bisa memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain. Untuk yang paling umum adalah menyewa pegawai. Saya sendiri saat ini memiliki beberapa pegawai di perusahaan saya, tapi labor leverage ini baru bisa saya miliki setelah modal perusahaan saya itu berkembang. Leverage yang kedua adalah capital leverage. Ini adalah di saat kita menggunakan uang untuk bekerja. Dalam capital leverage, kita pinjam uang orang lain untuk diinvestasikan dalam satu bisnis, saham, atau jenis aset lainnya. Baik leverage 1 dan kedua, membutuhkan izin atau permisi dari orang lain. Dua-duanya sudah ada dari sebelum zaman internet. Sedangkan leverage yang tidak membutuhkan izin dan bisa kita bangun saat mulai dari nol, adalah yang ketiga, yaitu media leverage. Di zaman sekarang, kita bisa memanfaatkan sosial media. Mau di X, LinkedIn, TikTok, Instagram, atau YouTube itu terserah. Jadi dalam media leverage, yang bekerja untuk kita itu adalah konten. Tapi media di internet itu juga bukan cuma sosial media. Blog dan website juga merupakan media. Untuk trafficnya, kita bisa datangkan pakai SEO atau iklan. Plus email newsletter juga merupakan media, lalu ada streaming platform seperti Spotify dan lain-lain. Jadi kalau selama ini kalian bingung kenapa bocah kosong bisa dapat banyak duit, itu karena mereka berhasil menarik perhatian banyak orang melalui media leverage, dan selanjutnya mereka memiliki labor leverage. Leverage yang keempat adalah produk leverage. Produk digital memiliki marginal cost yang rendah, bahkan bisa mencapai nol. Kita cukup bikin satu doang, tapi bisa menyangkau banyak orang, bahkan jutaan sampai miliaran. Selain itu juga sebagian aktivitas bisnis seperti pembayaran, itu bisa diotomatiskan. Produk digital bisa dijual secara one time free, pakai sistem keangkotan berbayar seperti Netflix atau digratisin, dan dimenetrisasi pakai iklan. Kalau di games, ada yang downloadnya gratis, tapi sambil jualan item. YouTube adalah contoh proyek leverage gratis yang dimenetrisasi iklan, dan sekaligus menawarkan keangkotan premium. Selain itu YouTube juga menawarkan film-film berbayar. Tapi ini bukan produk leverage yang mudah dibangun. Kursus online, templates, atau komunitas berbayar relatif lebih mudah untuk dibangun. Yang kita kejar di sini bukan sekedar uang dan status, tapi aset dan ekuitas. Tentunya, ini adalah permainan yang jangka panjang. Langkah-langkah yang saya sarankan, asal dulu skill kerja di bidang yang digeluti, dan juga cara menjual skill tersebut. Orang yang dibayar mahal itu biasanya sangat kreatif, atau sangat teknikal, sehingga kemampuannya sulit direplakasi orang lain. Kembangkan cara buat pikir kritis, agar bisa mengenalisa, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat. Cara buat pikir strategis juga membantu dalam menentukan goal, perencanaan, dan visi jangka panjang. Ini juga harus dikembangkan. Dari Mercury, Steve Jobs, Stephen King adalah orang-orang yang sangat kreatif. Sementara Elon Musk, Steve Vosniec, Clary Page adalah orang-orang yang sangat teknikal. Leverage yang saya sarankan untuk dibangun di awal adalah media leverage. Hal ini memungkinkan kita untuk membangun audiens. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan membangun produk, dan juga membangun leverage lainnya yang menurut kalian bisa mengakselerasi kemajuan kalian. Kemampuan menjual termasuk marketing bakal sangat membantu di saat kita membangun leverage. Dan kuncinya adalah iterasi. Iterasi adalah pengulangan langkah-langkah dengan melakukan peningkatan di setiap putaran. Belajar buat strategi dan rencana, eksekusi, lalu evaluasi dan perbaikan. Dan ini terus diulang-ulang secara konsisten dengan tekun dan sabar. Tapi sekali lagi saya ingatkan, untuk bisa sukses itu membutuhkan growth mindset dan konsistensi. Karena nggak bisa dirapat secara instan, dan bukan hal yang mudah juga untuk didapatkan. Yang bisa membantu atau menghancurkan adalah orang-orang di sekeliling kita. Jadi saran saya, coba kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif dan mendukung kita. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah mengimbangi dengan kegiatan spiritual. Ini bukan kedukun atomistis ya, tapi untuk memenangkan diri dan hati, dan agar pikiran kita juga bisa terus positif, terutama saat merasakan tekanan tinggi. Ini bisa dengan beribadah, jalan-jalan di alam segar, yoga, meditasi, nulis jurnal, intinya aktivitas yang membantu kita untuk bisa tenang dan menjernihkan pikiran. Jadi disini penting untuk menyeimbangkan antara belajar, usaha, pengelolaan stres, dan menjauhi hal-hal yang negatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!